5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama di mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku Subtema 1 Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa yang ada di Indonesia Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa yaitu bangsa Indonesia Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut ini Adik-adik pasti tahu ya lagu Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan Pak L. Manik Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bangsa Satu Bahasa kita Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya Indonesia 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 Tercinta Nusa Bangsa dan Bahasa kita bela bersama Seperti itu lagu dari Satu Nusa Satu Bangsa Ciptaan Elmanik Yang disini temponya adalah lambat Adik-adik, tahukah kalian tentang tinggi rendah nada? Berikut adalah tinggi rendah nada pada notasi angka Atau Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do itu nada satu adik-adik disini Nah adik-adik perlu ketahui jika ada notasi angka seperti ini Misalnya tanda satu lalu diberi titik di bawah Itu berarti nada Do-nya rendah Semakin kesini akan semakin tinggi Jadi kalau disini sama-sama nada Do tapi ada titik di atas Berarti ini nada Do-nya adalah nada Do tinggi Jadi semakin ke kanan nadanya itu akan semakin tinggi Pada notasi not balok semakin ke atas letak nada Maka akan semakin tinggi juga bunyi nada tersebut adik-adik Jadi perlu kalian ketahui ya ternyata semakin ke kanan itu semakin nadanya tinggi Adik-adik pada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa tadi Kita akan bersama-sama menandai syair lagu yang bernada tinggi Dan syair lagu yang bernada rendah Disini Kak Citra menandainya dengan cara Tulisan merah itu untuk yang nada tinggi Dan tulisan yang hitam itu untuk nada rendah Misalnya disini di baris yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa Nah Satu Nusanya disini nada rendah Lalu syair Satu Bangsanya itu nadanya tinggi Satu Nah ini adik-adik ya Satu Nusanya nadanya rendah Tapi ketika masuk tu sampai bahasa kita Itu nadanya nada tinggi Tanah air Itu nadanya rendah Lalu tinggi Pasti jaya Yanan nada rendah adik-adik Jadi disini Kak Citra beri tanda warna hitam Untuk selama-lamanya Unnya nada rendah Tapi syair selanjutnya Tuk selama-lamanya itu nadanya tinggi Indonesia pusaka Indonesia nadanya tinggi Pusakanya nadanya rendah adik-adik Indonesia tercinta Itu nadanya tinggi terus ya Nusa Bangsa Jadi Nusa Bangsa nya nadanya rendah Dan bahasa Itu tinggi Kita bela bersama Ki nya itu nadanya rendah Tabela bersama itu nadanya tinggi Adik-adik ketika kita menyanyikan nada rendah Itu cenderung suaranya tidak terlalu keras Tapi ketika kita menyanyikan nada tinggi Cenderung orang akan seperti Mengeluarkan suaranya itu lebih besar Lebih keras lagi Itu untuk nada rendah dan nada tinggi Adik-adik perhatikan notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa Nah di bagian kiri atas tadi Ada tulisan Temponya sama dengan lambat Tempo itu apa? Nah tempo adalah Tanda yang digunakan Untuk menunjukkan cepat Atau lambatnya Sebuah lagu Yang harus dinyanyikan adik-adik Nah secara umum lagu itu Dinyanyikan bisa dalam tiga tempo Ada tempo cepat Sedang dan lambat Nah berikut ini adalah Istilah dari tanda-tanda tempo Ada tanda tempo alegro Alegro itu artinya Temponya cepat ya Nah ini keterangannya Lebih dari 60 ketukan dalam 1 menit Itu lagunya yang cepat adik-adik Lalu ada tanda tempo Yaitu moderato Artinya sedang Sedang itu disini ada 60 ketukan dalam setiap menitnya Berikutnya ada tanda largo Nah satu nusa satu bangsa itu termasuk Tanda tempo largo Yang artinya lambat Jadi dinyanyikannya lambat pelan-pelan ya Kurang dari 60 ketukan setiap menitnya Adik-adik kita disini akan belajar Tentang keragaman agama di Indonesia Letak geografis Indonesia itu Di antara 2 samudera dan 2 benua Ya dua samuderanya itu samudera Hindia dan Pasifik Benuanya itu Asia dan Australia Menjadikan Indonesia ini sebagai pusat Lalu lintas perdagangan internasional Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama Dari pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha Yang dibawa oleh bangsa India adik-adik Selanjutnya datang bangsa Gujarat Membawa ajaran agama Islam Lalu datang bangsa Eropa Membawa ajaran agama Katolik dan Kristen Serta bangsa Cina Yang membawa ajaran agama Konghucu Jadi keragaman agama itu telah ada Sejak zaman dahulu Dalam suasana keragaman beragama itu Setiap warga negara Indonesia Dijamin haknya untuk memeluk keyakinan Atau kepercayaan masing-masing Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui negara Keenam agama atau kepercayaan itu ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu Adik-adik pemeluk agama itu diwajibkan Menjalankan agama, ajaran agamanya masing-masing Setiap agama itu pasti memiliki cara ibadah yang berbeda-beda Kitab suci dan tempat ibadah juga yang berbeda Nah negara memberikan kebebasan Bagi semua pemeluk agama Untuk menjalankan ibadah Sesuai ajarannya masing-masing Nah ini adalah cara beribadah 6 agama itu ya adik-adik ya Sekarang kita akan cari tahu Dari setiap agama itu Tempat ibadahnya namanya apa Hari besarnya apa Lalu kitabnya apa Dan salamnya bagaimana Nah ini yang pertama ada Islam Islam itu ibadahnya di masjid Hari raya contohnya adalah Idul Fitri Masih banyak lagi ya Ada Idul Adha Lalu kitabnya adalah Al-Quran Salamnya itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu biasanya di awal Lalu di akhir itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu untuk agama Islam Berikutnya ada agama Kristen Ibadahnya di gereja Salah satu hari rayanya adalah Natal Ada juga Pasca Kitabnya namanya Al-Kitab Salamnya itu salam sejahtera Atau Shalom Lalu ada agama Katolik Nah ini hampir sama dengan agama Kristen Ibadahnya juga di gereja Perayaannya atau hari rayanya Natal Pasca dan lain sebagainya Lalu kitabnya juga Al-Kitab Salamnya adalah salam sejahtera Dan berkah dalam Lalu ada umat agama Hindu Agama Hindu itu ibadahnya di Pura Ada yang bacanya Pura Ada yang bacanya Pura Salah satu hari rayanya adalah Nyepi Kitabnya itu adalah Weda Nah salamnya itu di awal Itu Om Swastiastu Dan di akhirnya adalah Om Santi 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 Om Berikutnya ada agama Buddha Agama Buddha itu ibadahnya di Wihara Atau Vihara juga bisa Nah salah satu hari rayanya adalah Waisak adik-adik Kitabnya namanya adalah Tripitaka Lalu salam yang diucapkan umat Buddha Itu adalah Namo Buddhaya Kalian pasti pernah sering mendengar ya Pak Presiden itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Namo Buddhaya Seperti itu Itu Namo Buddhaya itu adalah Salam umat agama Buddha Berikutnya ada Konghucu Nah kepercayaan Konghucu ini Ibadahnya ada di Klenteng Ya di Klenteng Lalu salah satu hari rayanya adalah Imlek Nah kitabnya Konghucu itu banyak Di sini Kak Citra hanya sebutkan ada Suking Ada Sujing Nah untuk salamnya itu ada Wideng Dongcian Dan akhirnya Sian Yuyide Atau bisa juga pakai bahasa Indonesianya adalah Salam Kebajikan Itu tadi 6 agama di Indonesia Dari tempat ibadah Lalu contoh hari rayanya Kitabnya dan salamnya adik-adik Jadi kalian sudah tahu ya Adik-adik perhatikan kembali Teks keragaman agama di Indonesia Kalian bisa menuliskan gagasan pokok Dari setiap paragraf Misalnya di paragraf pertama Gagasan pokoknya adalah Di Indonesia itu ada 6 agama Yang diakui negara Lalu di paragraf kedua Itu negara memberikan kebebasan Untuk menjalankan ibadah Sesuai agamanya masing-masing Tuliskan pengetahuan baru Yang kalian dapatkan dari teks tadi adik-adik Nah banyak sekali ya pengetahuan baru Dari teks bacaan tadi Misalnya disini tentang Indonesia itu terletak Di antara 2 samudera dan 2 benua Sehingga Indonesia itu sebagai pusat lalu lintas Perdagangan internasional Nah agama Buddha dan Hindu Itu dibawa oleh bangsa India Bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen Bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu Nah disini kita juga mendapatkan informasi Bahwa setiap warga negara Indonesia itu Dijamin haknya untuk memeluk keyakinan Atau kepercayaan mereka masing-masing Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui Yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu Nah setiap agama itu memiliki tata cara beribadah Kitab suci dan tempat ibadah yang berbeda-beda Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama itu Untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing Ini informasi penting dari bacaan tadi Yang bisa kita dapatkan adik-adik Demikian adik-adik pembahasan kita Di tema 7, subtema 1, pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih